Hai mam, welcome back to my youtube channel kali ini aku akan sharing merawat pusar bayi yang sudah puput tapi tidak kunjung kering kira-kira kenapa, apa aja faktornya ya mam mau tau, simak videonya pada umumnya pusar bayi yang sudah puput itu akan mengering antara 1-2 minggu setelah puput tapi ada beberapa anak yang pusarnya itu sudah puput tapi tidak kunjung kering masih basah terus menerus, ada yang sampai 1 bulan, ada yang sampai 2 bulan nah kebetulan anakku Anan yang nomor 2 itu pusarnya itu sudah puput tetapi sudah 1 bulan itu masih basah, masih suka mengeluarkan darah kira-kira kenapa ya mam dan bagaimana kita merawatnya nah jadi ceritanya waktu itu anak aku lahir normal, sehat nah di usia 6 hari itu anak aku harus disinar karena dia mengalami kuning jadi anak aku di rumah sakit untuk disinar saat disinar inilah pusarnya Anan itu puput mam atau lepas nah karena waktu itu posisinya itu masih disinar setelah puput itu pusarnya nggak dikasih apa-apa mam yaudah dibiarin gitu aja, terus disinar lagi jadi setelah esok hari anak aku sudah selesai penyinarannya dikeluarkan dari inkubator, pusarnya itu masih agak basah setelah aku tanyakan kebidannya itu normal nggak apa-apa nanti akan mengering, biasanya 1 minggu ke depan itu sudah bagus pusarnya sudah terbentuk bagus setelah di rumah itu kurang lebih 1 minggu pusarnya kan masih agak basah itu aku tutup dengan kain kasa steril tanpa aku beri apapun jadi cuma kain kasa aku tutupkan di pusarnya itu setelah itu aku pakai kerita yang kayak gini tapi aku ngikutnya itu nggak kenceng mam super longgar banget biar kasa nya itu nggak kemana-mana biar tetep di pusarnya itu kenapa aku kasih bedong kayak gini karena pernah nggak aku kasih apa-apa kasa nya itu lepas mam nggak di pusarnya tahu-tahu sudah ada di dada selama aku kasih kasa ini cairan yang keluar dari pusarnya itu kan diserap sama kasa nya kasa nya itu ada bekas darah yang nempel sama kadang itu kayak cairan warna agak kuning-kuningan gitu tapi itu bukan nanah dan tidak berbau ya mam nah singkat cerita setelah satu minggu pusarnya itu udah betul-betul kering udah bagus akhirnya aku nggak pakai kasa kemudian guritanya itu aku ganti dengan baju singlet setelah satu minggu kemudian aku nggak tahu kenapa mungkin pusarnya itu kegesek sama baju atau celana saat aku lihat pusarnya itu ternyata pusarnya basah lagi mam ada bekas kayak darah kering gitu yang nempel di pusarnya karena aku nggak berani membersihkan jadi waktu mandi itu aku kasih air yang mengalir sehingga pusarnya itu kebilas dengan air yang mengalir itu jadi cairan yang keluar dari pusarnya itu sama bekas darahnya ikut mengalir bersama air yang mengalir itu tapi ada sedikit bekas darah yang sudah mengering itu nggak bisa lepas mam akhirnya setelah mandi pusarnya itu aku kasih kasa lagi mam sore harinya ternyata pusarnya itu mengeluarkan cairan lagi hal ini berulang sampai satu minggu kenapa nggak aku bawa ke bidan atau ke dokter karena pusarnya itu hanya mengeluarkan darah sedikit anak aku nggak ngerasain sakit anak aku nggak rewel di sekitar pusarnya itu juga nggak ada ruam merah atau lecet kayak gitu nggak ada serta pusarnya itu nggak ada bau ya mam jadi masih bagus makanya aku pikirnya mungkin kegesek baju makanya aku kasih kasa steril terus ternyata setelah satu minggu aku kasih kasa steril ini pusarnya itu kering mam akhirnya nggak aku kasih kasa tapi setelah satu minggu kemudian pusarnya itu basah lagi mam nah hal ini berulang terus menerus sampai anak aku itu umurnya satu bulan lebih satu minggu itu aku bener-bener lihat pusarnya karena kok lama sekali nggak kering-kering ternyata di pusarnya itu ada kayak darah yang mengering warnanya hitam tapi agak keras itu nggak berani aku apa-apain aku nggak tahu itu sisa pusar yang belum lepas secara sempurna atau darah yang mengering kemudian keras nah itu aku diemin aja selama anaknya nggak rewel selalu aku bersihkan pakai air mengalir saat mandi pagi maupun sore kemudian aku tutup lagi dengan kasa steril akhirnya di usia anakku satu bulan dua minggu hitam-hitam yang ada di pusar anak aku itu lepas nempel di kasa setelah kejadian itu pusar anak aku itu kering total dan bagus mam jadi bunda-bunda di luar sana jangan bingung jangan panik ketika pusar bayi mam itu sudah puput tapi nggak kunjung kering mungkin memang ada sisa pusar yang belum terangkat sempurna jadi masih nyelip di dalam pusarnya itu seandainya itu terjadi pada bayi-bayi mam mam bisa bawa ke dokter ataupun ke bidan selama bayinya itu tidak ada keluhan tidak rewel, tidak merasa sakit kemudian di sekitar pusarnya itu tidak ada ruang merah ya mam bisa merawatnya di rumah nah itu tadi cerita aku merawat pusar bayi yang tidak kunjung kering semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman di luar sana jika ada yang mau bertanya silahkan komentar terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati